Piala AFF U23 angin segar dari Vietnam, tim nasi Indonesia berjaya, angin segar datang dari Vietnam. Angin segar datang dari Vietnam yang bisa membuat tim nasi Indonesia diprediksi akan berjaya di piala AFF U23 2022. Sebelum kita lanjut, ringgalkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Vietnam dipastikan tidak akan dipimpin oleh pelatih Park Hang Seo pada gelaran piala AFF U23 2022 mendatang. Pasalnya, pelatih kesayangan Vietnam tersebut tidak lagi dikontrak untuk menangani turnamen kelompok umur di Asia itu. Park Hang Seo hanya akan mengambil alih Vietnam U23 di Asia Games 2021 yang akan digelar Mei 2022. Park Hang Seo akan kembali pada Asia Games 2021 demi mempertahankan medali emas yang telah diraihnya pada edisi Asia Games 2019. Oleh karena itu, pelatih yang berjasa mendongkrak prestasi Vietnam di kancah regional hingga internasional tersebut tidak akan campur tangan dalam penampilan kuat gajah muda di piala AFF U23 2022. Hal ini dipastikan oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Vietnam, Le Hoi An. Sesuai dengan proposal, kontrak pelatih Park Hang Seo hanya akan memimpin Vietnam U23 di Asia Games 2021 ujar Le Hoi An. Setelah itu, pelatih lain akan memimpin Vietnam U23 di turnamen selanjutnya imbuhnya. Untuk saat ini, Vietnam U23 akan dipimpin oleh Dean Denam hingga menyelesaikan piala AFF U23 2022. Tetapi pelatih lain akan dipersiapkan untuk Asia Games dan piala Asia. Kami sedang mendiskusikan untuk menemukan pelatih yang pantas dan bisa bekerja dengan baik untuk mengambil alih tim junior mengikuti kesuksesan Park Hang Seo tambah Le Hoi An. Sementara itu, absennya Park Hang Seo di piala AFF U23 2022 diprediksi bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang tetap dipimpin pelatih kepala Sing Tayong. Kedatih demikian, hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan Timnas Indonesia menjadi jawara. Sebaliknya, bekerja lebih keras karena akan berhadapan dengan tim-tim kuat lainnya. Terlepas dari itu, piala AFF U23 2022 akan digerak di Kamboja pada tanggal 14-26 Februari 2022 mendatang.